Halo emak-emak sekalian Kali ini saya mau guling-gulingin ayam di dalam oven Endes banget loh mak Warnanya eksotis Rasanya sedap Mau coba bikin gak? Yuk Ini bukan resep asli saya ya mak Ini saya dapetnya dari Aprilia Kitchen di Kopet Nah kelihatannya dari fotonya tuh sedap banget Jadi saya penasaran mau cobain Ini ada rekomendasi juga untuk bumbu olesnya dari mbak Lins Ini saya pakai ayam negeri ya mak Bukan ayam kampung Saya pilih ukuran yang kecil Jadi cuma 600 gram Terus ayamnya saya lumurin dulu Secara merata dengan jeruk lemon atau jeruk nipis Sambil menunggu Siapkan dulu bahan-bahan halusnya Yaitu bawang merah dan bawang putih Kemudian ada kunyit Lalu ketumbar Lalu jahe Lada bubuk Daun jeruk Kencur Garam dan gula Nah bumbunya semua sudah dihaluskan Tapi saya terpaksa nambahin minyak Karena blender saya ini gak bisa jalan Kalau gak ada cairan di dalamnya Oke saatnya untuk melumuri ayam kita tadi dengan bumbu yang sudah dihaluskan Di bumuri secara merata Baik luar maupun dalam Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena bumbu Karena tadi ada yang rekomendasiin Dulu di kulkas selama beberapa jam Nah saya siapkan juga roti serinya Ini pertama kali juga saya memakai roti seri ini Jadi agak kagok mohon maaf ya mak Nah disini ada kayak putarannya Nah ini bisa dibuka ya Dan bisa diatur untuk dimasukkan ke ayam Nah kita cobain ya mak Gimana sih masuknya Ini juga saya modal googling juga Lihat-lihat youtube orang Tapi memang belum terampil Terus terang aja Ini bagian mana nih ya Yang dicolok Apa bawah dulu apa atas dulu Coba kita colok aja deh Nah dicolok itu kan ada Bagian dalam ayamnya itu kan nyambung ke Bukaan lehernya Saya coba colok aja deh Colok Keras juga ya Nih Oh enggak deh Kalau misalnya pas colokannya itu enggak keras Kalau berdasarkan referensi video yang saya tonton itu Garpunya ditusuk di bawah sini ya Di bawah Apa yang namanya paha Dan ini emang rasanya agak Licin Jadinya agak takut Terpleset Tajem bok ini Habis itu tinggal kita sesuaikan Dengan garpu yang bagian atasnya Tinggal dimasukin Terus ditusuk juga Sama caranya Oke agak licin Kita coba terus Semangat ya emang Aduh Gimana sih ini masuknya Kok enggak pas Bisa masuk enggak sih Alhamdulillah Kayaknya Bisa masuk Dan tinggal ditusukkan saja Bismillahirrahmanirrahim Maafkan emang ini ayam Ya siap Satu Dua Tiga Ya Ternyata kalau tempatnya pas Enggak terlalu keras ya Terus dikencangkan Bautnya Licin juga Ini Ya ampun Baetan banget nih Sangat amatir Tapi enggak apa-apa ya Ini adalah contoh video Untuk orang yang sama-sama amatir Nah tapi Saya terus terang bingung ya Karena batangnya ini Kok sesama panjangnya Dengan Kakinya Gimana dia mau Berguling-guling Nantinya ya Akhirnya saya ubah Tapi enggak saya rekam Nah pokoknya posisinya Udah seperti ini ya Terus kita masukin ya Kedalam oven Ini oven mito Sudah ada pernah Di unboxing Dan review Di video sebelumnya Aduh mak Sorry Enggak di take Gambarnya tadi Waktu Mau pasang batang Guling-gulingnya Pokoknya Beginilah Seimbangkan saja Suhunya tetap 220 derajat Apinya atas bawah Waktunya disetel 60 menit Sambil menunggu Ayamnya berguling-guling Saya siapkan Olesannya Ini opsional ya Hal yang saya suka Dari panggang Sambil guling-guling Ini adalah Lemak dan minyaknya Turun ke bawah Tuh netes-netes Jadi putaran Batangnya ini Memang Kadang-kadang Berhenti Di suatu waktu Berhenti Terus dia muter lagi Berhenti lagi Terus muter lagi Ini kondisi ayam Ini kondisi ayam yang sudah Satu jam dipanggang Sudah mati ovennya Saatnya untuk Oles-oles Sebenarnya warna Originalnya udah cantik Tapi kalau mau jadi Coklat Seperti ini Memang harus dioles Dan ini kalau di resep Resep awalnya itu Kayaknya 60 menit Kemudian yang punya resep Mbak Aprilia itu Jadiin 90 menit Karena Kayaknya Mungkin takut mentah Sementara ayam saya ini Kondisinya dari kulkas Sehingga saya lebih takut lagi Kalau akan mentah Saya tambahkan 60 menit lagi Sehingga totalnya Maunya 2 jam Akan tetapi 10 menit Sebelum jadi 2 jam Saya kira ini Sudah matang Jadi saya matikan Ovennya Ini alat untuk Pengambilnya ya Jadi ada lekukan gitu Tinggal dicantelin Dan saran saya Harus 2 tangan Karena ternyata Ini roboh Ketika saya pakai 1 tangan Habis itu Kita pindahkan Ke piring Nah begini Hasil jadinya Jadi warnanya Eksotis ya Mbak Saya dikasih tahu Sama teman saya Supaya dia Enggak terlihat gosong Itu Bagian kakinya Dan Ujung sayapnya itu Dibalut dengan Aluminium foil Duh Udah gak sabar lagi Penasaran Mau cicip Rasanya gimana sih Udah ngiler nih Udah kebayang nih Bagian luarnya Pasti crispy Cuman Agak takut Untuk bagian dalemnya Ini lembut banget Dan matang Sempurna Kalau di video sebelumnya Kan saya panggang Ayamnya udah diungkep dulu Nah kalau yang dari mentah Ini lebih lembut Mbak Momen yang paling menegangkan Adalah ketika Dewan juri Akan menilai Dan mencicipi Makanan ini Diantar buat ibu Alhamdulillah Rasanya Maknyus Katanya Jangan lupa di like Dan subscribe Dan kasih tau di komen Mau masak apa selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton